Kitab Nehemiah Pasal 6 Komplotan untuk membunuh Nehemiah Ketika Sanbalat, Tobiah, Geshem orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lainnya mendengar bahwa kami hampir selesai membangun kembali tembok itu, walaupun pintu-pintu gerbangnya belum terpasang semua. Mereka mengutus orang kepadaku dengan pesan agar aku menemui mereka di salah satu desa di Lembah Ono di Kefirim. Tetapi aku tahu bahwa mereka sedang bersepakat untuk membunuh aku. Maka aku menyuruh utusan itu pulang dengan jawaban sebagai berikut. Aku sedang melakukan pekerjaan yang sangat besar. Haruskah aku menghentikannya untuk berkunjung kepadamu? Empat kali mereka menyampaikan pesan yang sama, dan setiap kali aku memberikan jawaban yang sama pula. Pada kali yang kelima, pesuruh Sanbalat datang dengan membawa surat terbuka yang bunyinya sebagai berikut. Menurut Geshem, kemanapun ia pergi, ia mendengar bahwa orang Yahudi berniat untuk memberontak. Rupanya itulah sebabnya engkau membangun tembok. Menurut kata orang, engkau bermaksud menjadi raja mereka. Bahkan, engkau telah menunjuk beberapa nabi untuk berkampanye bagimu di Yerusalem dengan berkata, Lihat, Nehemiah lah, orang yang benar-benar kita perlukan sebagai raja. Semua ini pasti akan kusampaikan kepada Raja Artah Sasta. Aku anjurkan agar engkau datang dan berunding dengan aku, karena itulah satu-satunya jalan untukmu, supaya engkau selamat. Aku menjawab, engkau berdusta. Semua yang engkau katakan itu bohong belaka. Engkau mencoba menakut-nakuti kami supaya kami berhenti bekerja. Tetapi aku berdoa, Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan dan berkatilah aku. Beberapa hari kemudian aku pergi mengunjungi Semaya, anak Delaya, cucu Meheta Be'el. Karena ia mengatakan telah menerima pesan dari Allah. Marilah kita bersembunyi di dalam baik Allah dan mengancing pintu, katanya. Karena malam ini, orang-orang akan datang untuk membunuhmu. Tetapi aku menjawab, Sebagai seorang gubernur, pantaskah aku lari dari bahaya? Dan seandainya aku pergi ke baik Allah, padahal aku bukan imam, itu berarti aku membuang nyawa. Tidak, aku tidak akan berbuat demikian. Kemudian aku sadar bahwa sesungguhnya Allah tidak berbicara kepadanya. Melainkan Tobia dan San Balat telah mengupah dia untuk menakut-nakuti aku dan membuat aku berdosa dengan lari ke dalam baik Allah supaya mereka akan dapat mempersalahkan aku. Ya Allahku, aku berdoa, janganlah melupakan semua kejahatan Tobia, San Balat, Nabi Ahnu Aja, dan semua nabi lain yang telah berusaha mematahkan semangatku. Pembangunan Tempok Selesai Akhirnya pada tanggal 25 bulan Elul atau September, Tempok itu selesai. 52 hari sejak mulai dibangun. Ketika musuh-musuh kami dan bangsa-bangsa di sekitar kami mendengar hal itu, mereka menjadi takut dan merasa malu. Mereka menyadari bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan pertolongan Allah kami. Selama 52 hari itu, Tobia dan para ahli politik yang kaya raya di Yehuda telah banyak berkirim-kiriman surat. Banyak orang di Yehuda telah terikat sumpah dengan Tobia karena ia adalah menantu sehanya, anak Arah, dan Yohanan anaknya, menikah dengan anak perempuan Mesulam, anak Berekhya. Mereka semua menceritakan kepadaku betapa baiknya Tobia itu. Dan kemudian mereka menceritakan kepadanya segala sesuatu yang telah kukatakan. Tobia menulis banyak surat ancaman untuk menakut-nakuti aku.